Intro Jadi kalau kita teman-teman sudah mulai memahami ini maka insya Allah mengobatin penyakit itu atau memperbaiki penyakit itu gampang If you want to cure someone, kalau Anda ingin mengobatin seorang ask them to stop what make them sick Jadi kalau kita mengobatin diri kita, mengobatin orang lain maka cari tahu dulu atau suruh dia stop yang membuat badannya sakit Nah sekarang itu kita yang kurang disitu sebenarnya Ya dikasih obat, dikasih air, tapi isi piring belum diubah, isi gelas gak belum diubah Luar biasa sebenarnya, dan contoh kayak begini ya Jadi kalau teman-teman lihat, ini tadi saya salut, baru surprise juga Ternyata Indonesia kaya dengan apa seperti ini, ini kan garam Garam ini, jangan takut garam Jangan takut garam Kalau garamnya, jadi gini Semua yang Allah ciptakan teman-teman Kalau dia masih utuh dan tidak mengalami pengolahan, gak masalah Asal jangan berlebihan Contoh, kalau ambil satu sendok Satu sendok makan gula pasir Satu sendok makan gula pasir, saya gak tahu dari berapa gelas air tebu, saya gak tahu Tapi anggaplah satu gelas Satu sendok makan gula pasir yang ada makan dengan katakanlah satu gelas air tebu, itu beda nasib kalau dimakan tiap hari Kenapa? Karena ini belum diolah Ini di bahasa itu real food Tahu ya Real food, whole food, tapi ini sudah diolah kan Padahal bilang, dokter gula pasir kan ciptaan Allah, benar, tapi diolah Asal dia dari sini, dari gula tebu tadi, atau dari tebu Jadi kalau anda pengen dapat manis, sebenarnya kita bukan butuh gula pasirnya Kita butuh manis, atau glukosanya, atau sukrosanya, atau fructosanya Yang kita dapatkan dari mana? Dari kurma, dari buah, segala macam Itu yang kita butuhkan, bukan gula pasir yang kita butuhkan Jadi kalau anda pengen minum teh, minum aja teh, tapi bukan teh saset Tehnya teh Daun-daun gitu kan, teh tubruk, ngel bahasa jawanya gitu Kalau anda pengen minum kopi, minum kopi, jangan teh, jangan kopi yang saset Silahkan, karena kopi bagus untuk menekan lapar Kopi itu bagus, salah satu bahan yang kita bisa gunakan untuk menekan rasa lapar itu kopi Jangan pakai gula, jangan sasetan Habis, sudah tempenya? Oh iya, sudah gak apa-apa Nanti lupa bayar ya Maka aja makan gratis Gitu ya Termasuk garam Ini kita di Indonesia ternyata Kalau teman-teman yang Apa itu namanya, yang sering kenal dengan Himalayan salt Himalayan salt atau garam Himalayan itu bagus Kenapa bagus? Karena memang banyak mineral Lagi-lagi kata kuncinya mineral Ya Dan itu bukan produk kita Itu bukan produk kita Bukan produk Indonesia Indonesia ada dua jenis garam yang kita bisa dapatkan di Indonesia Itu pertama garam laut atau sea salt Garam yang masih utuh gitu kan Atau rock salt Garam gunung kayak begini Ini Penelitiannya justru malah negara-negara yang tinggi angka konsumsi garamnya Which is itu ada di Perancis, ada di Korea, sama di Jepang, sama di sebagian California Itu ternyata angka penyakit kardiovaskuler atau jantung mereka justru malah rendah di sana Jadi teori tentang garam itu sudah tidak terpakai lagi Kalau garamnya benar Teori tentang garam Kalau Anda mau belajar dari detail itu di Instagram ada hashtagnya The salt fix The salt fix Jadi tentang garam itu ternyata justru malah garam itu kita butuhkan Asal tidak direfinasi Kata kuncinya Maka ketika Anda mengambil garam dan tidak berlebihan Garam seperti ini Tidak usah banyak-banyak juga Kita tidak butuh banyak Seperti ini Anda masukkan seperti ini Terus Anda kasih Madu Ini sudah jadi obat buat pencernaan Asam amino ada, mineral ada Asam amino, madu itu hampir mengandung 20 jenis asam amino So simple like that lah Kalau orang Singapura bilang Sesederhana itu sebenarnya Kenapa? Konsepnya beda Kalau mungkin di dunia barat Ngobatin orang misalkan yang sakit mat Hasam lambungnya di stop atau di kurangi Kan gitu Ada obatnya ranitidin, simetidin Kalau kita memahami tubuh manusia itu ibarat satu komplek besar Jangan ngobok-ngobok pada satu sisi Yang diobokin apa? Atau yang diubek-ubek apa? Perutnya diubek-ubek Perut butuh apa? Vitamin enzim Makanya kuasa Allah teman-teman sekalian Masya Allah beberapa teman-teman yang dapat laporan itu Itu mereka luar biasa loh Ketika mereka sudah memperbaiki pencernaannya Itu ternyata Banyak penyakit-penyakit yang dirasakan Keluhan itu hilang Kenapa? Tubuhnya sudah terasup dengan vitamin Jadi sekarang kalau Anda lihat Maaf, mungkin kita bicara tentang nasi goreng Nasi goreng ada vitamin? Tidak ada Enzim ada? Tidak ada Mineral ada? Tidak ada Jadi nanti kalau sudah ngerti konsepnya Anda lebih suka buah Lebih suka sayur Lebih suka rimpang daripada makanan seperti tadi Jadi nanti kalau ada misalkan Anda lewat di binggi jalan Tiba-tiba ada abang-abang jual gorengan Dan berbinar-binar matanya Anda misalkan itu ya Masih gak beres tuh otaknya Enzimnya masih kurang banyak Tapi Anda kelihatan Saya perhatikan Saya merah Apa? Saya sampaikan ini memang ke teman-teman juga Menyampaikan itu Jadi mereka itu kalau datang ke pasar Datang ke tempat yang sayur botu Kayaknya seneng banget Itu yang benar Gitu Ya Termasuk ngasih lemak Belum saya singgungkan Santan kan Santan Ada santan gak? Gak ada ya? Gak apa-apa Santan itu Itu lemaknya bagus loh Ini nanti Pulang ke rumah Ada parut santan Jadi bapak-bapak Ini yang sudah usia 45 tahun ke atas Kalau beli santan Atau bikin santan Kan dari kelapa tua Nah air kelapanya Jangan dibuang Diminum Karena air kelapa yang tua itu Bagus untuk orang-orang Usia 45 tahun ke atas Wah-wah-wah aja loh Air kelapa Tua Ada datanya? Ada Ada kelapa tua Ada kelapa muda Jadi Indonesia itu Kaya dengan sumber asam amino Indonesia kaya dengan enzim Indonesia kaya dengan vitamin Indonesia kaya dengan mineral Bayangkan Pak Bu Masya Allah ya Ini nih Kayak begini nih Dulu Kita di jajah Belanda Gara-gara beliau-beliau ini loh Betul? Gara-gara beliau-beliau ini loh Ya Dan kemarin saya posting kan India Salah satu negara Yang angka demensianya Demensia itu Angka kayak orang Ya perunan fungsi otak lah ya Pikun gitu tuh Sangat rendah di dunia Kenapa? Karena India paling suka makan punyit The best Ini Ini rimpang terbaik Untuk anti penuaan Masya Allah kan Allah tuh maha baik Jadi Di tiap tempat Udah ngerti Allah maha tau Pasti maha tau Begini-beginian gak tumbuh Di Saudi kan Ya kan? Akhirnya apa? Supaya orang disana Sehat-sehat Karena ada rosul disana Allah tumbuhkan kurma Kurma tuh The best superfood pak Karena dia mengandung Prebiotik dan resistance Such yang luar biasa Bahkan yang luar biasa Ada penelitian menyebutkan Bahwa ternyata Subhanallah kurma itu Jadi gini Badan kita itu Ada namanya Antioxidant endogen Bukan badan Siar rumah ada Antioxidant exogen Exogen itu dari luar Anda makan dari buah sayur Dan antioxidant endogen Dan kurma Jadi Antioxidant endogen itu Yang ada pada badan kita Yang dipicu oleh Apa yang dimakan Dan kurma Merupakan salah satu Pemicu Munculnya Aktivitas Endogen Antioxidant Masya Allah kan Jadi orang makan kurma Itu tiap hari Di dalam rutin Tidak banyak Itu memicu Kalau antioxidant sudah muncul Maka dia pasti muda Makin muda selnya Maka kurma merupakan Salah satu The best superfood Yang boleh saya katakan Selain Ramadan Tetap harus ada kurma Di rumah Maka Nabi katakan apa Tidak akan kelaparan Orang-orang yang Di rumahnya ada kurma Gasetnya kurma Terus ada lagi Kayak begini nih Jahe Masya Allah Kalau begitu Ada ibu-ibu Yang pernah saya cerita Di Instagram itu Dia menulis ulang Postingan saya Ada 3000 postingan Dia rewrite Dan saya bilang sama dia Apa kesimpulan Yang ibu dapatkan Dia bilang Allahuakbar Allah maha baik Sama kita dong Jadi dia bisa Dia katakan itu Dia sekarang bisa menangis Melihat kunyit Dia bilang Ya Itu luar biasa Kenapa Sudah melihat Di sini ada jadi Maksudnya menangis Kenapa Kenapa ada kuning Kenapa ada kayak begini Kenapa ada iju Itu kan tanda-tanda Kebesaran Allah Kata Allah apa Kami akan perlihatkan Tanda-tanda kebesaran kami Di segera penjuru langit Dan pada diri mereka Sini gak jelas Sebuah orang lain benar Tapi kata Allah begitu Tanda-tanda kebesaran kami Tanda-tanda kebesaran kami Tanda-tanda kebesaran kami